Halo teman-teman, came back to my channel dengan gue Fadil Kali ini gue ingin review kulkas lagi nih teman-teman ya Jadi disini ada kulkas LG yang paling mahal Yang akan gue review nih teman-teman ya Harganya ini dia 26 jutaan teman-teman Kira-kira worth it ya ya kita beli harga dengan 26 juta untuk kulkas ya Dengan ukuran yang sama dengan harga-harga yang 10 jutaan 15 juta, 20 juta sampai di 26 juta ini Kenapa sih kulkas LG ini bisa mahal ya Sampai 26 juta Oke sekarang langsung aja yuk kita ulas satu per satu Oke untuk dari warnanya, dia menggunakan warna hitam teman-teman ya Hitamnya ini dia seperti kayak ke abu-abuan Nggak hitamnya, hitam pekat ya Seperti yang lain Dia hitamnya seperti hitam ke abu-abuan seperti ini Untuk dari warnanya Dan kulkas ini dia ada dua warna ya Warna hitam dan warna silver Oke Dan disini dia sudah menggunakan mesin inverter liener kompresor ya Yang dijamin selama 10 tahun Untuk listriknya dia sekitar 170 watt teman-teman ya Untuk tipenya nih ya Untuk tipenya dia GCX257CQES Kapasitas liternya di 635 liter teman-teman Nah ini kenapa sih bisa beda warna ya Karena di bagian kanan ini adalah Model pintu teman-teman Pintu tambahan untuk access cepat Namanya itu door-in-door Jadi kalau kita mau ngambil minuman ya Kita nggak perlu buka pintu utamanya Kita bisa ketok dulu seperti ini Nah nanti kelihatan isi dalamnya Saat lihat kita bisa ambil melalui pintu depan ini teman-teman Tinggal kita dorong ke atas Kita bisa buka seperti ini Kalau kita mau ngambil minuman tinggal kita ambil aja Jadi fungsinya apa sih pintu utama ini teman-teman ya Pintu door-in-door ini fungsinya apa? Untuk menghemat udara dingin yang terbuang Hingga 32% Biasa kan kalau kita mau ngambil minuman ya Kita harus buka semua seperti ini Nah disini Udara yang di dalam ini Banyak yang terbuang Ketika kita tutup Dia harus mengisi pendinginan Seperti sebelumnya Oke Dan di bagian kiri ini Ada yang namanya itu dispenser Dispensernya ini dia bisa buat mengambil Es kotak Air dingin Maupun es kotak yang dihancurkan ya Ice cross namanya Dihancur-hancurkan seperti itu teman-teman ya Dan juga sudah disediakan Yang namanya ini ada fitur Namanya itu UV Nano UV Nano ini fungsinya untuk Mengurangi bakteri pada Nodgel Hingga 99% Teman-teman ya Disini tinggal kita tekan aja Kita pilih Misalnya es kotak Kita tekan Dia langsung keluar Ataupun air dingin Kita tekan Langsung keluar Di bagian sini teman-teman Disini juga ada Fitur namanya itu Smart thing Jadi kulkas ini bisa Dikoneksikan pada Handphone Jadi nanti kita buat Mengatur suhu Temperatur Bisa menggunakan Aplikasi handphone Oke sekarang kita lihat di dalamnya ya Nah ini pintunya Keren banget ya Ditampilin seperti model Standless Biar terlihat Lebih mewah Di bagian luarnya Menurut gue sih emang Kulkas ini elegan banget ya Dibanding kulkas-kulkas yang lainnya Atau yang LG sebelum-sebelumnya Nah di bagian pintunya Dia terdapat beberapa rak ya Satu dua Tiga empat Yang paling bawah Ini yang paling besar Jadi kalau kita mau ngisi Minuman sampai Sebesar ini Ataupun mangkok ya Ini masuk teman-teman ya Kalau di bagian atasnya Dia agak sedikit Lebih kecil Ya Beda sama di bagian bawahnya Jadi di bagian pintu Ada empat rak Di bagian dalamnya Kita bahas satu persatu nih Nah disini ada yang namanya tuh Door calling plus Door calling plus ini Untuk sistem pendinginan teman-teman Biasa pendinginannya Hanya di bagian belakang saja Sampai bawah Tidak ada di bagian atas ini Jadi ketika disini Penuh makanan Di bagian depan sini Pendinginannya agak berkurang Makanya LG menciptakan Yang namanya itu Door calling plus Jadi pendinginan dari atas teman-teman Dikeluarkan lagi dari sini Disini pendinginan Untuk meratakan Di bagian depannya Oke Disini juga ada High gain fresh plus Teman-teman High gain fresh plus ini Fungsinya untuk Mengurangi bakteri Hingga 99.99% Jadi terdapat Ada 3 filter Jadi dia Beberapa jam sekali Udara yang di dalam Dan dikeluarkan melalui 3 lapis filter ini Teman-teman Yang dihembuskan melalui Kipas yang ada di dalam ini Ini ya Hagen freshnya Keren banget Dan disini juga terdapat Yang namanya itu Rak wine Teman-teman Fungsinya apa Untuk menahan Dan hawa dingin Yang stabil Untuk minuman-minuman Seperti wine Ataupun minuman-minuman Yang bersoda Disini Lebih stabil suhunya Dibandingkan Yang di bagian depan ini Oke Disini juga terdapat Rak tambahan Untuk menyimpan Makanan-makanan kecil Seperti keju Ataupun yang lainnya Nah untuk rak-rak ini Dia terbuat Dari bahan Tempered glass Jadi bukan kaca Teman-teman Tempered glass Jadi lebih kuat Dan di bagian bawahnya Terdapat 2 rak Untuk buah-buahan Dan sayur-sayuran Nah ini apa sih Fungsinya nih Yang box Seperti ini Kotak Kapasitasnya 4 liter Water tank Water tank Untuk dispenser Kita naruh disini Nanti dia akan Terisi ya Untuk Membuat es batu Air dingin Maupun es kotak-kotak Jadi isinya itu Dibagi sebelah kanan Teman-teman Ya Jadi bukan isi disini Ini bukan Ini sistem pembuatan Oke Dan lampunya Dia menggunakan Lampu LED Jadi terangnya itu Menyeluruh sampai Ke bagian bawah Teman-teman Oke Sekarang Kita bahas Ininya dulu nih Tipenya Dan identitas Sedia nih ya Oke Disini tipenya ya GCX 257 CQES Disini ada Kapasitas Liternya 674 liter Untuk kapasitas Kotornya Daya pengenalnya 150 Watt Daya penciaran Bunga esnya ya Lumayan besar ya 325 Watt Untuk penciaran Bunga es Jadi kalau kulkas ini Ada bermasalah Selama 10 tahun Dan disini juga Sediakan Nomor telepon LG 14 010 Teman-teman Disini ada Untuk dimensinya juga Kalau teman-teman Mengukur ya Disini lebarnya 91 Kedalamannya 73 Tingginya itu Dia 179 Sampai Kurang lebih Serta 180 Untuk disediakan Sekarang kita Bagian Sampingnya Bagian freezer Bagian freezer Kalau bagian freezer Menurut saya Sama aja Kayak kulkas-kulkas Yang lainnya Disini terdapat 1 2 3 4 5 6 Dan di bagian Duanya Terdapat Box Untuk menyimpan Daging-daging Ayam Ikan Dan lain-lain Kalau di bagian Atasnya Bisa buat Naruh es cream Nugget Dan lain-lain Dan disini Sudah terbuat Dari bahan Metal fresh Kenapa sih Dibuat Metal fresh Agar Bisa Menahan Hawa dingin Lebih stabil Dibandingkan Yang bahan-bahan Seperti ini Oke Namanya Kulkas mewah Harus mewah juga Bagian tampilan Dalamnya Dan bagian Kanannya juga Sama ya Menggunakan Bahan Metal fresh Seperti ini Oke Sekarang kita Lihat ke Bagian Keseluruhan Kulkas ini Teman-teman Expect nothing less Oke teman-teman Mungkin cukup ya Untuk video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video-video selanjutnya